Bukannya dengan manusia, seorang polisi di Pasuruan ini malah lebih memilih bersahabat dengan seekor biawak. Satwa dengan ukuran raksasa ini menjadi rekan jogging, naik mobil, hingga berenang. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya untuk Anda. Berbeda dengan petugas kepolisian lainnya, Brigadir Arifian Miftahul Firdaus, anggota Polres Pasuruan ini memiliki hobi unik, yakni memelihara reptil berjenis biawak di rumahnya di desa Beji, Kabupaten Pasuruan. Hewan karnifora ini memang sudah tak liar dan jinak baginya. Kemanapun sang pemiliknya beraktifitas, sang biawak siap sedia mengikutinya. Tak sekedar bermain di rumahnya saja. Di waktu senggangnya, si biawak yang diberi nama Leno juga sering dimanjakan dengan berlari kecil di gang depan rumahnya. Bahkan untuk menghilangkan rasa stres, sang biawak Leno juga diajak berenang bersama. Kecintaan dengan biawak dimulai tahun 2010 silam saat dirinya tak sengaja mendapati anakan biawak Jawa di pekarangannya yang tak jauh dari rumahnya. Setelah itu, biawak dibawa pulang untuk dipelihara. Utama kandang, mas. Kandang, kebersihan makanannya juga, kotorannya juga. Karena kan makannya itu daging. Otomatis, untuk bakteri-bakteri, salmonella itu juga berbahaya untuk manusia. Leno memiliki panjang 2 meteran dengan berat 35 kilogram tergolong besar. Untuk mencintai satwa, Vian membuat klub pecinta reptil sebagai bentuk kepedulian menyayangi binatang. Irsyok Riongko, Pak Surwan